Ketika Nabi Isa hancurkan salib, semua agama dilarang. Islam semakin jaya. Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dalam video Pak Kiai yang baru saja di-upload pagi hari ini, ada penjelasan bahwa turunnya Nabi Isa kembali ke dunia pada akhir zaman nanti. Selain membunuh Dajjal, maka beliau juga akan menghancurkan salib. Akan membunuh babi dan membebaskan Cisiyah. Kami kurang faham maksud membebaskan Cisiyah. Tolong jelaskan maksud dari membebaskan Cisiyah. Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala alihi wa sahbihi wa mawala. Waala hawla waala quwata illa billah amma ba'd. Suraraku kaum muslimin wal muslimat. Rahimakumullah. Ketahuilah bahwa maksud dari membebaskan Cisiyah adalah tidak ada Cisiyah lagi. Maksud dari pembebasan Cisiyah adalah tidak ada Cisiyah lagi. Cisiyah itu apa? Upeti jaminan keamanan. Kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian zaman Khulafa Arshidin, dan zaman-zaman setelahnya, orang-orang kafir yang hidup rukun dengan kaum muslimin, mereka membayar Cisiyah. Upeti sebagai jaminan keamanan. Tetapi nanti, tadkala Nabiullah Isa bin Maryam AS turun di akhir zaman, membunuh Dajjal, kemudian menghancurkan salib, dan membunuh babi, serta akan membebaskan Cisiyah. Artinya tidak ada Cisiyah lagi. Siapapun orang, manusia di muka bumi ini, hanya ada satu pilihan. Yaitu masuk Islam atau mati, itu saja. Jadi mati atau masuk Islam? Pilih salah satu. Kalau mau masuk Islam, silahkan. Kalau tidak mau masuk Islam, maka mati. Berbeda dengan pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman Khulafa Arshidin, tidak dipaksa masuk Islam itu. La ikrohafiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Sehingga orang-orang kafir yang mau hidup rukun, tidak ngajak perang, maka mereka cukup membayar upeti, namanya Cisiyah. Sebagai jaminan keamanan. Enak. Jadi orang kafir masih bisa bersaung, berhubungan, berinteraksi dengan kaum muslimin. Dan mereka masih aman-aman saja. Tenang, meluk agama mereka. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Tetapi, nanti ketika Nabiullah Isa bin Maryam AS diturunkan ke bumi, maka orang-orang kafir tidak boleh hidup. Mereka harus memilih masuk Islam ataukah mati. Tidak ada Cisiyah-Cisiyahan. Begitu. Kemudian, di dalam video yang sebelumnya, itu dasarnya dari hadis Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, kita lanjutkan keterangannya, penjelasannya, bayannya di dalam hadis Imam Abu Tawad dan Ahmad. Al-Abi Hurairah radiyallahu'an An-an Nabiya sallallahu'anaihi wa sallamakal Al-anbiya'u ikhwatun li'alladin Ummahatuhum syatta Wadinuhum wahidun Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu'an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu'anaihi wa sallam telah bersabda Al-anbiya'u ikhwatun bermula para nabi Ikhwatun yaitu saudara Jadi para nabi itu saudara li'allatin karena beberapa istri dari para nabi Nabinya satu, tapi istrinya banyak begitu li'allatin Jadi para nabi itu salah satu saudara dari keturunnya Nabi Ibrahim a.s. Ummahatuhum syatta bermula ibu mereka syatta yaitu berbeda-beda Wadinuhum dan bermula agama mereka wahidun yaitu satu saja yaitu agama mentawahidkan Allah s.w.t Agama Islam Wadinuhum wahidun Agama mereka satu saja Jadi ingat ya Agamanya para nabi itu satu yaitu Islam Wa ini dan sesungguhnya aku awlan nasi yaitu seutama-utamanya manusia bi'isabni mariam Di kedudukannya Nabi Isa bin Mariam Jadi seutama-utamanya manusia menurut Nabi Allah Isa bin Mariam adalah Nabi Muhammad s.w.t Liannahu lam yakun bainahu wabaini wabainahu nabiyun Karena tidak ada antara aku kata Rasulullah dan diantara Nabi Isa bin Mariam nabiyun oleh seorang nabi pun Wa innahu nazilun dan sesungguhnya dia Isa bin Mariam nazilun akan turun ke muka bumi Faidharu aitumuhu Lalu apabila melihat oleh kalian pada turunnya Nabi Isa Fa'rifuhu maka kenalilah oleh kalian Hu pada Nabi Isa Kenali ciri-cirinya Rajulun marbu'un Ciri-cirinya adalah Nabi Allah Isa itu seorang laki-laki yang tidak tinggi, tidak pendek, sedang perawakan Ilal humrati wal bayati kulitnya tidak merah dan tidak putih artinya tidak terlalu merah menuju ke merah dan menuju ke putih seperti susu tetapi agak merah begitu Ilal humrati menuju ke merah wal bayati dan menuju ke putih agak merah dan putih Alaythobani Mu'masirani Beliau yaitu tetap atas Nabi Isa bin Maryam Thobani bermula dua baju memasirani yang berwarna ke kuning-kuningan jadi beliau Nabi Allah Isa AS memakai baju warna kuning dua dua le baju atas bawah maksudnya seolah-olah roksahu kepalanya yaitu rambutnya yakturu yaitu berminyak meneteskan air wailam yusibhu balalun walaupun tidak menimpa kepada kepalanya itu balalun oleh kebasahan jadi Nabi Allah Isa rambutnya selalu kelihatan basah walaupun tidak dituangkan suatu cairan apapun fayatuku as-saliba lalu akan menghancurkan oleh Nabi Allah Isa as-saliba pada salib wayaktulu dan akan membunuh oleh Nabi Allah Isa al-khinzira pada babi wayadu dan akan meletakkan gitu artinya meletakkan membebaskan oleh Nabi Isa al-jisyata pada jisyah upatih nah di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad ini ada penjelasannya wayadu an-nasa ilal-islami dan menyeru mengajak oleh Nabi Isa an-nasa pada manusia ilal-islami untuk menuju agama Islam jadi Nabi Allah Isa menyeru mengajak kepada manusia memeluk agama Islam wayuhlikullahu dan menghancurkan Allah oleh Allah fi zamanihi di dalam zamannya Nabi Isa bin Maryam al-milalah pada agama kullaha seluruhnya illal-islami kecuali agama Islam jadi nanti setelah pada zaman Nabi Allah Isa bin Maryam salib-salib dihancurkan babi-babi dibunuh kemudian tidak merima jisyah manusia harus Islam atau mati begitu saja kalau tidak mau masuk Islam maka harus mati oleh sebab itulah pada akhir zaman nanti Islam akan jaya jaya akhrajahu Abu Dawuda akhrajah telah mengeluarkan hubadah hadis Abu Dawuda oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4324 wahmatufi musnadi dan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 9630 inilah penjelasannya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud dan oleh Imam Ahmad Wallahu ta'ala a'lamu biswab